Halo apa kabar semua kembali lagi bersama saya Sandra Kok hari ini saya akan membuat bandeng presto ya apa saja bahan-bahannya tentu saja bandeng ya saya memakai dua ekor bandeng yang berukuran besar ini bandengnya kita tidak perlu buang sisiknya ya kita hanya bersihkan bagian perutnya saja ya saya potong-potong seperti ini supaya dia lebih meresap nanti bumbunya ya untuk bumbu-bumbunya ada kaldu jamur lada dan garam seperti biasa dan bumbu halusnya saya memakai lima siung bawang merah lima siung bawang putih lima butir kemiri satu ruas kunyit jahe lengkuas serai ketumbar satu sendok makan daun salam dan daun jeruk ini daun salamnya saya memakai banyak ya oke sekarang kita akan blender bumbunya dulu ya blender bumbunya ya kita sisihkan lengkuas serai dan daun-daunnya ya jika sudah halus kita akan lumuri ke ikannya ya langsung saja kita lumuri sebelumnya bandengnya telah kita bersihkan ya dengan air jeruk nipis boleh jika saya biasa memakai jeruk sonkit karena saya ada menanamnya kalau ingin bersihkan ikan tinggal saya petik saja kita rumuri seperti ini ya banyak teman-teman yang bertanya pada saya kenapa dia kalau masak bandeng durinya masih ada keras katanya tidak lembek tidak empuk ya ini saya akan memberitahu tips-tipsnya agar durinya empuk bisa dimakan ya oke kalau sudah semua kita diamkan sebentar saya akan cuci tangan dulu ya kita siapkan panci presto nya kita tata daun-daun di dasar panci ya masukkan serai gantung kuasnya kita tata ikannya ya sebaiknya untuk bagian kepala ini karena mudah lepas kita menatanya yang paling atas ya kita akan menatanya paling atas untuk kepala untuk bagian bawah kita bisa bagian ekor ya kita tata ya seperti ini tabuk sisa bumbunya langsung kita masukkan saja ya kita masukkan air sampai menutupi ikannya ya lalu kita bumbui dengan lada saya memakai kurang lebih satu sendok teh garam banyak ya garamnya bisa dua sendok makan saya juga akan tambahkan kita aduk lagi seperti ini saja ya lalu kita nyalakan kompor dengan api besar lalu kita tutup rapat seperti ini ya harus rapat ya kita tunggu sampai bunyi desis ya sampai tombolnya nanti keluar ya oke kita tunggu sampai bunyi desis jika sudah bunyi desis dan tombolnya sudah naik kita kecilkan api lalu kita masak selama satu jam dari sekarang ya banyak kesalahan teman-teman itu tulangnya tidak empuk tanah apa karena dia menghitung satu jamnya itu dari pas dimasukkan ya itu salah satu jamnya itu dihitung dari panci bunyi desis ya oke kita tunggu sampai satu jam jangan lupa kecilkan apinya oke setelah satu jam kita matikan kompor tapi ingat teman-teman jangan langsung kita buka ya kita tunggu sampai tombol yang merah ini tombol yang merah ini ya turun dulu ya kita tunggu sampai uapnya menghilang baru kita buka sangat bahaya sekali kalau teman-teman yang penasaran pengen langsung buka itu bahaya sekali ya tidak boleh ya kita tunggu sampai tombolnya turun buapnya keluar semua baru boleh kita buka ya tergantung panci presto kalian masing-masing kalau panci saya ada tombol pengaman seperti ini ini kalau saya ingin cepat dia turun cepat buka saya harus menekan tombol ini tapi ini tidak ya saya biarkan saja dia turun sendiri ya oke kita tunggu sampai turun ya ini baru boleh kita buka ya lalu saya akan tiriskan dulu ya baru saya akan masukkan ke box ya untuk disimpan langsung ambil saja pelan-pelan ya ini lembek teman-teman apalagi bagian kepala ini mudah sekali putusnya ya oke kita juga menunggu dingin ya kalau masih baru matang masih panas kemudian masih ada airnya kita tiriskan kita tiriskan dulu ya seperti ini jika sudah ditiriskan kita bisa taruh di wadah seperti ini ini bisa kita simpan ya kalau di kulkas bawah itu bisa tahan seminggu bahkan lebih dan kalau di preserve itu bisa satu bulan bahkan lebih ya tapi saran saya sebaiknya kita masak dalam secukupnya jika kita ingin lagi kita tinggal masak lagi ya agar untuk mempertahankan rasanya agar tidak berubah ya dan sekarang saya akan langsung menggorengnya ya cara menggorengnya bisa langsung kita goreng seperti ini atau bisa kita barurkan di telur ya kalau di telur kita barurkan saja langsung di telur ya ini hati-hati bagian kepala ini mudah sekali lepas ya kita gulingkan di telur seperti ini seperti ini ya nah lalu akan kita goreng ya kita panaskan minyak sudah panas kita langsung masukkan ikannya nah untuk yang ini saya tidak balur di telur ya saya akan langsung menggorengnya kita siramkan minyak di atas ikan seperti ini ya agar tidak hancur saat digoreng jangan terlalu kita juga bulat-balikkan ya kita siramkan saja minyaknya seperti ini ya kalau sudah bawahnya sudah kecoklatan baru kita balik ya pelan-pelan agar tidak hancur kita sudah berwarna keemasan kita angkat ya ini yang tadi langsung ya tidak pakai telur ya kita angkat kita tiriskan ya sudah jadi ya ini tadi yang kita balur pakai telur yang ini langsung tidak pakai telur ya tuh kita bisa menyantapnya bersama sambal terasi untuk resep sambal terasinya ada di video saya yang sebelumnya ya oke saya akan coba membelahnya ya apakah durinya benar-benar lunak coba potong ya nah ini tulangnya tuh ya ini sangat lunak tuh ya kita bisa makan juga tanpa takut harus kena tulang karena bandang ini banyak sekali tulang halusnya ya oke selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati